Intro Selamat datang kembali di channel saya, Muhammad Riyandi Di video kali ini, saya memberikan tutorial singkat bagaimana cara membuat efek paralak di Adobe Premiere Langkah pertama adalah, masuk ke Photoshop Pilih foto yang akan diseleksi Pilih efek Quick Selection Tools Lalu, kita pilih objek untuk diseleksi Ketika sudah diseleksi, pilih menu Select Pilih Modify, lalu Smooth Ketik di kolom radius 2 pixel Selanjutnya, klik Ctrl plus C Untuk memisahkan gambar yang telah diseleksi Lalu kita matikan dulu layar yang telah diseleksi Lalu, kita pilih menu Select Klik Modify, Expand, dan masukkan di kolom Lalu, kita klik Shift plus F5 Kita lihat perubahannya Setelah terlihat Lalu kita Save Setelah beres mengedit di Adobe Photoshop Lalu masuk ke Adobe Premiere Pilih PSD yang tadi kita save Dan pilih Individual Layer Setelah beres Lalu kita double klik di projectnya Setelah itu, klik kanan di salah satu gambar Dan pilih New Sequence From Clip Tarik foto yang diseleksi tadi Klik foto tersebut dan pilih menu Efek Control Contohnya, pilih Scale Lalu, kita klik foto yang kedua Dan pilih Scale Agar lebih menarik Kita masukkan efek Particle Overlay Untuk menggunakan efek Scale, Position, Rotation Terserah teman-temannya Enaknya Gimana? Buat Sekreatif Mungkin Selamat Mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya